Selamat pagi, untuk pelajaran pelayanan farmasi pada awal semester ini saya akan membahas mengenai teknik pembuatan obat sediaan emulsi Jadi pada umumnya bentuk sediaan obat itu ada tiga Sediaan cair atau liquid, sediaan setengah padat atau semi solid, dan sediaan padat atau solid Emulsi ini masuk ke dalam sediaan cair atau liquid Ada pun beberapa daftar pustaka yang saya gunakan dalam penyusunan materi ini, dapat kalian lihat pada slide Nah, jadi berdasarkan Pharmacope Indonesia edisi keempat, emulsi itu merupakan sediaan yang mengandung bahan obat cair Atau cairan obat terdispersi dalam cairan pembawa, distabilkan dengan seteng emulsi atau surfaktan yang cocok Kemudian, emulsi juga merupakan sistem dua fase, di mana salah satu cairannya terdispersi dalam cairan yang lain dalam bentuk tetesan-tetesan kecil Nah, berdasarkan formularium nasional, emulsi merupakan sediaan berupa campuran terdiri dari dua fase cairan dalam sistem dispersi Yang satu terdispersi sangat halus dan merata dalam fase cairan lainnya Umumnya, dimantapkan dengan sat pengemulsi Kemudian, berdasarkan RPS, emulsi merupakan suatu sistem terdispersi yang terdiri dari paling sedikit dua fase cairan yang tidak saling tercampur Di mana, sebagian besar dari emulsi konvensional dalam farmasi memiliki ukuran partikel terdispersi dalam diameter dari 0,1 sampai 100 Kemudian, berdasarkan sikel parmasi, emulsi adalah sistem yang tidak stabil secara termodinamika Mengandung paling sedikit dua fase cair yang tidak bercampur Satu diantaranya terdispersi sebagai globul-globul atau fase pendispersi dalam fase cair lainnya atau fase kontinu Yang distabilkan dengan adanya bahan pengemulsi atau emulgator Kemudian, berdasarkan scope files, emulsi yang digunakan dalam farmasi adalah sediaan yang mengandung dua cairan yang tidak bercampur Satu diantaranya terdispersi secara seragam sebagai globul Kemudian, berdasarkan ansel, emulsi adalah suatu dispersi Di mana, fase terdispersi terdiri dari bulatan-bulatan kecil saat cair yang terdistribusi ke seluruh pembawa yang tidak saling bercampur Nah, jadi dari beberapa pengertian emulsi Jadi, dapat disimpulkan Emulsi itu merupakan sistem heterogen Dengan dispersi tetesan cairan satu dalam cairan lain Dengan ukuran lebih dari 0,1 mikrometer Kedua cairan tidak bercampur, tidak bereaksi Akan membentuk sistem yang secara termodinamika tidak stabil Butiran kecil atau globul atau droplet dari emulsi kita sebut dengan fase internal Atau fase terdispersi atau fase diskontinu Sedangkan bahan dasar dari emulsi kita sebut dengan fase eksternal Atau fase kontinu atau medium pendispersi Sedangkan emulsifying agent itu merupakan penstabil emulsi Nah, ada pun diameter droplet dari emulsi yaitu 0,01 sampai 100 mikrometer Tapi yang paling umum itu 0,1 sampai 10 mikrometer Untuk tipe emulsi itu ada O-W Dimana terdiri dari butiran minyak yang tersebar ke dalam air Dan W-O yaitu terdiri dari butiran air yang tersebar ke dalam minyak Jadi, kalau dia oil in water berarti minyaknya itu tersebar dalam fase eksternal yaitu berupa air Sedangkan water in oil yaitu butiran air yang tersebar dalam fase eksternal atau medium pendispersinya yaitu minyak Nah, untuk penggunaan dalam biasanya tipe emulsi yang digunakan yaitu oil in water atau minyak dalam air Kemudian untuk penggunaan luar itu bisa kedua tipe Baik itu oil in water atau water in oil Nah, jadi seperti yang tadi saya sudah sebutkan untuk pemakaian oral itu biasanya tipe emulsi yang digunakan Yaitu oil in water atau minyak dalam air Dimana tipe minyak dalam air ini bertujuan untuk menutupi rasa minyak yang tidak enak atau estetika Kemudian lebih mudah dicerna dan diabsopsi karena ukuran minyak diperkecil Kemudian meningkatkan efikasi minyak mineral sebagai katalisator bila diberikan dalam emulsi Dan ketersediaan hayati lebih baik karena sudah dalam bentuk terlarut Kemudian untuk pemakaian pada kulit atau pemakaian luar Tipe emulsi yang dapat digunakan yaitu dapat dengan tipe minyak dalam air atau air dalam minyak Tergantung berbagai faktor Sifat terapetik saatnya akan dimasukkan dalam emulsi Keinginan untuk mendapatkan efek pelembut atau emulien Serta keadaan permukaan kulit Ada pun kelebihan atau keuntungan bentuk emulsi yang lain Di antaranya dapat membentuk sediaan yang saling tidak bercampur menjadi dapat bersatu Sehingga menjadi sediaan yang homogen dan bersatu Atau homogen secara visual atau estetika Kemudian meningkatkan stabilitas obat yang lebih mudah terhidrolisa dalam air Mudah ditelan serta dapat menutupi rasa yang tidak enak pada obat Ada pun kerugian atau kekurangan bentuk sediaan emulsi Di antaranya kurang praktis dan stabilitas rendah dibanding tablet Kemudian takaran dosis kurang peliti Nah untuk tipe emulsi Tadi sudah disebutkan ada dua Water in oil atau air dalam minyak Serta oil in water atau minyak dalam air Untuk water in oil emulsion Itu sifatnya tidak larut di air Karena fase eksternal atau medium pendispersinya berupa minyak Kemudian tidak dapat dicuci dengan air Mengabsorpsi air, oklusif, serta berminyak Sedangkan tipe emulsi oil in water emulsion Itu dapat bercampur dengan air Karena fase eksternalnya itu berupa air Sedangkan fase internalnya berupa minyak Kemudian dapat dicuci dengan air Mengabsorpsi air, non-oklusif, serta tidak berminyak Ada pun contoh emulgator Di antaranya ada emulgator alam dari tumbuh-tumbuhan Dimana pada umumnya termasuk karbohidrat Dan merupakan emulgator tipe oil in water Sangat peka terhadap elektrolit dan alkohol kadar tinggi Juga dapat dirusak oleh bakteri Sehingga dalam pembuatannya selalu ditambah pengawet Contoh dari emulgator alam yaitu gom arap Teragakan agar-agar Ataupun emulgator lain Seperti pektin, metilselulosa, CMC Dengan konsentrasi 1-2% Contoh emulgator lain Yaitu emulgator alam dari hewan Contohnya yaitu kuning telur Adep selanai Kemudian emulgator alam dari tanah mineral Contohnya magnesium, aluminium silikat atau figam Kemudian betonit Ada juga emulgator buatan Contohnya itu sabun Twin 20, 40, 60, 80 Serta span 20, 40, dan 80 Nah, jadi emulsi itu Tadi sudah saya jelaskan Bahwa emulsi merupakan Dua cairan yang tidak Campur atau Tidak saling campur Dimana cenderung menuju Keluas permukaan terkecil Nah, dengan emulgator atau surfaktan Cairan tersebut Bercampur Karena emulgator itu Merupakan dua gugus polar Polar dan non-polar Jadi, fungsinya Dua gugus polar dan non-polar ini Mencegah bersatunya droplet Nah, cara kerja dari emulgator Yaitu menurunkan tegangan permukaan Membentuk farmasi lapisan film tipis yang kaku Serta lapisan listrik rangkap Nah, jadi kita lanjut ke Cara pembuatan emulsi Jadi, untuk cara pembuatan emulsi Kita kenal ada tiga metode Dalam pembuatannya Yang pertama Ada metode gom basah Atau wet gum Atau metode inggris Dimana perbandingan minyak Banding air Banding emulgator Yaitu 4 Banding 2 Banding 1 Nah, proses pembuatannya Yaitu Sat pengemulsi Ditambah dalam air Sampai terbentuk musilagu Kemudian ditambah dengan minyak Diaduk kuat Sampai terbentuk masak kental Lalu ditambahkan Sendok demi sendok air sisa Kemudian yang kedua Ada metode Gom kering Atau metode kontinental Dengan perbandingan minyak Banding air Banding emulgator Yaitu 4 Banding 2 Banding 1 Nah, cara pembuatannya Yaitu Dicampur minyak Dengan sat pengemulsi Dengan pengadukan cepat Lalu ditambahkan air Untuk membentukan Korpus emulsi Baru setelah itu Diencerkan Dengan sisa air Selanjutnya Ada metode Botol Atau metode Botol Forbes Dimana Untuk minyak atiri Atau minyak Udah menguap Dan minyak-minyak Encer Digunakan Dalam Pembuatan Emulsi Dengan metode Botol Nah, caranya Yaitu Minyak-minyak tersebut Dan serbuk gom Masuk dalam botol kering Kemudian ditambah Dua bagian air Ditutup botol Dan campuran Dikocok kuat Lalu Ditambah Sisa air Sampai Dikocok Sambil Dikocok Untuk tugas Dari materi hari ini Silahkan Cari Teori Emulsi Yang kalian ketahui Kemudian Tugas tersebut Dikumpulkan Pada Google Classroom Setelah Pelajaran Hari ini Selesai Sekian Presentasi Untuk Pemaparan Materi Mengenai Topi Emulsi Terima kasih Terima kasih